Sesuai judul video, biasanya game bertema storybase membawakan jalan cerita dalam game sebagai fondasi utamanya Dan biasanya juga membawakan gameplay yang cukup sederhana buat dimainkan Nah, kalau ada penasaran, sebelum kita ke gamenya Buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe, gue saranin subscribe dulu Biar kalian gak ketinggalan sama update game lainnya yang bakal gue bahas Dan inilah dia daftar 10 game Android storybase terbaik offline versi siap nge-game Di nomor 1 ada Lakuna Di awal kalian bakal diperhatikan dengan berbagai aspek skyfi dalam game Dan bakal diceritakan pula berbagai informasi yang terkait demi bisa mengerti konflik yang akan terjadi ke depannya Kalau ngebahas soal story, menurut gue game ini punya alur cerita yang lumayan kompleks buat diikutin Dimana nantinya kalian bakal terlibat dalam konflik yang terjadi Dan menceritahu cara untuk bisa mengatasinya Dengan membantu seorang agen yang kebutalan juga ikut terlibat Kalau kalian lumayan paham bahasa inggris, kalian harus cobain game ini Karena interaksi antar karakternya ngebuat game ini jadi makin menarik Apalagi kalian bakal diberi opsi memilih jawaban Yang tentunya jawaban-jawaban tersebut bisa mengubah alur cerita Bahkan sampai ke ending yang kalian dapetin Di nomor 2 ada Playing Kafka Sebenarnya ada banyak cara agar game yang mengutamakan jalan cerita terlihat menarik buat dimainkan Kayak contohnya gue dapetin dari game ini Yang mana pemain diberikan kebebasan buat berinteraksi dengan benda ataupun seseorang Animasinya pun menurut gue cukup menarik buat dilihat Karena kan kalian juga harus menggeser karakter utama dan mempertemukannya ke suatu benda atau seseorang Buat bisa menjalankan interaksi Hal ini tentu aja bakal mengembangkan rasa penasaran dari pemain Jadi kayak ada unsur eksplorasi tersendiri Walaupun memang agak terbatas juga Karena game ini udah terdapat jalan cerita utama Nah selain interaksi tadi Dialog dari karakter utama pun juga bisa kalian pilih sesuai kondisi Di nomor 3 ada Heaven Travel Hal pertama yang gue notice dari game ini yaitu terdapatnya sebuah opsi pilihan Untuk menggunakan voice berbahasa Jepang Walaupun kelihatan sepele Tapi sebenarnya fitur ini sendiri jarang banget bisa kita temuin pada game-game story based serupa Perpaduan dari visualnya yang kelihatan kalem Ditambah back sound musik yang tenang Serta voice karakter utama yang halus Gue rasa udah lebih dari cukup buat bisa memanjakan para pemainnya Dan bisa dibilang juga bakal cocok banget Dimainkan sebagai game refreshing penghilang penat Yang harus kalian lakuin disini Hanyalah mengumpulkan beragam memori ingatan dari sang karakter utama Tapi ada kalanya kalian harus menunggu beberapa waktu Agar bisa mendapatkan memori tersebut Di nomor 4 ada Blue Wetness Day Mungkin ini adalah salah satu game story based dengan size game yang lumayan berat Tapi gue jamin bakal sesuai kok sama isi dari gamenya juga Karena di sepanjang gue memainkan game ini pasti ada aja mini game yang mau gak mau harus diselesaikan Jadi setiap hal yang karakter utama kita lakukan Pasti bakal muncul juga layar mini gamenya tersebut Dan mungkin hal inilah yang ngebuat total size gamenya jadi berat Tapi di sisi lain konsep yang seperti ini lumayan menarik juga buat diikutin Karena secara gak langsung bisa aja kalian bakal penasaran Sama apa yang akan terjadi kedepannya saat terus memainkan game ini Termasuk cara yang efektif buat membasmi kebosanan para pemain Terutama saat memainkan game story based Di nomor 5 ada Adventure Reborn Kayaknya bakal wajar aja kalau ada game story based yang dibumbui dengan gameplay teka-teki Mungkin bakal gak cocok buat semua orang Tapi seenggaknya gue harus merekomendasikan game ini sebagai perwakilan diantara list Karena menurut gue game ini mempunyai puzzle yang gak susah banget Cukup mengerti sama bahasa inggris dasar Serta kemampuan analisis sederhana aja udah cukup Buat mengetahui celah dari setiap teka-teki yang tersedia Tapi kalau kalian masih kesusahan Game ini juga udah menyediakan Hein Atau semacam petunjuk gitu Yang bisa kalian gunakan di setiap alur permainan Cuman dengan syarat diperlukannya waktu yang cukup lama Agar bisa membuka petunjuknya tersebut Di nomor 6 ada Old Man's Journey Seperti judulnya game ini berkisah tentang seorang kakek tua yang berkelana seorang diri Hanya untuk mencari momen berharga di dalam hidupnya Seiring perjalanan kalian diruskan untuk membantu sang kakek tua untuk bisa melewati berbagai rintangan ringan Gak cuma rintangan Game ini juga bakal menemani perjalanan kalian dengan beragam pemandangan unik di dalam game Serta dilengkapi juga dengan back sound yang mendukung tiap pemandangan tersebut Hal yang paling gue suka dari game ini itu karena terdapatnya semacam flashback dari sang kakek Dan flashback ini bakal muncul setiap kali ia melihat sesuatu kejadian yang nampak familiar di matanya Jadi kita sebagai pemain juga bakal ngerasain Gimana perasaan sang kakek saat melewati momen tersebut Di nomor 7 ada Luna Realm of Colors Gue akuin kalo gameplay dari game ini memang agak kurang mulus Dan jujur aja agak susah juga buat memainkan game ini Tapi yang membuat game ini berbeda sama game-game story based lain Yaitu terletak di interaksinya yang berbagai macam Kalian harus pinter-pinter buat menganalisis apa yang terjadi di dalam game Serta mencari celah untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut Masih bisa dibilang sebagai game puzzle Karena gamenya didesain supaya pemain bisa berpikir kritis Tapi ya gak segambrang game puzzle lainnya Yang biasa to the point buat memaksa pemain agar bisa menyelesaikan puzzle Mungkin buat di awal kalian bakal agak kesusahan Tapi kalo udah terbiasa Maka gue jamin kalian tetap bisa menikmati gameplaynya Di nomor 8 ada When The Past Was Around Sebagai warga Indonesia udah sepatutnya kalo kita membanggakan game dari developer dalam negeri Apalagi kalo gamenya tersebut mempunyai kualitas yang bisa bersaing dengan game-game luar Kenalin ini adalah game yang berjudul When The Past Was Around Game ini hadir dengan gameplay teka-tekinya Dan setiap kalian berhasil mecahin teka-teki tersebut Maka kalian bakal diperlihatkan sebuah scene ataupun dialog tambahan Yang bisa kalian pahamin sebagai petunjuk untuk stage berikutnya Setiap stage dalam game ini juga udah menyiapkan makna yang bisa kalian simpulkan sendiri Pesan yang dibawakan memang tersirat Tapi itulah ciri khas yang membuat game ini jadi memorable setelah memainkannya Di nomor 9 ada Inua A Story in Ice and Time Visual yang dibawakan oleh game ini terlihat cukup sederhana Gak kebanyakan detail yang kurang penting Tapi masih tetep menonjolkan aspek utama yang diperluin Interaksi antar karakternya pun terkesan hidup Seperti ada emosi yang dibawa pada setiap dialognya Gua rasa game ini bener-bener menonjolkan unsur jalan cerita Tanpa adanya selipan minigame ataupun puzzle tertentu Tapi bukan berarti kalau gameplaynya ini gampang bosen buat kalian mainkan Karena game ini udah memberikan pemain sebuah kebebasan Untuk memilih interaksi antar karakter Selain interaksi kalian juga bisa mempelajari kondisi yang lagi dihadapin oleh para karakternya Atau hanya sekedar memahami sifat dari masing-masing karakter yang udah tersedia Dan di nomor 10 ada Brave People World War II Point and Click Harus diakui kalau perang dunia membawa luka yang mendalam Gak hanya dari segi fisik Tapi juga dari mental yang habis terkuras saat menghadapi peperangan Hal ini gak cuma berlaku dari sudut pandang tentara Bahkan juga dari sudut pandang warga sipil biasa Jangan takut kalau kalian gak bisa nikmatin gameplaynya Karena game ini udah dibekali dengan bahasa Indonesia Jadi kalian yang kurang paham sama bahasa Inggris pun Pastinya tetap bisa menikmati gameplay Serta memetik pesan yang berusaha disampaikan oleh gamenya Dengan gameplay side-scrolling Pemain bisa bebas untuk memilih interaksi yang udah disediakan dalam game Dan dari interaksi itulah kita bisa mengetahui sekeras apa hidup di zaman tersebut Jadi itulah dia 10 game Android story based terbalik offline yang udah gue bahas Kalau pengen request kalian tinggal komen di video ini Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan pembahasannya Video ini bakal gue tutup dan makasih buat kalian semua yang udah nonton Halo Intro 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 Intro